Halo guys, ketemu lagi di informasi Aloha Badminton. Situs BWF telah merilis daftar para pemain badminton yang berpartisipasi dalam pertandingan All England yang akan dilaksanakan pada 14-19 Maret tahun 2023. PBSI telah mendaftarkan 19 nama atlet badminton Indonesia yang akan bertanding di turnamen tersebut. Berikut adalah nama-nama atlet yang ikut bertanding di All England 2023. Dari sektor Tunggal Putra ada 4 wakil, diantaranya Jonathan Christie, unggulan 2, Anthony Sinisuka Ginting, unggulan 3, Chiko Aoradwi Wardoyo, unggulan 15, dan Cesar Hiren Rustavito, unggulan 26. Dari sektor Tunggal Putri, diantaranya Gregoria Mariska Tunjung, unggulan 14. Putri Kusuma Wardani didaftarkan namun masuk pemain cadangan nomor 8. Sedangkan Komang Ayu Cahyadewi yang sebelumnya masuk pemain cadangan nomor 16, namun didata BWF telah mengundurkan diri karena PBSI telah mendaftarkannya di turnamen China Master Super 100, yang juga dilaksanakan pada tanggal 14-19 Maret tahun 2023. Dari sektor ganda putra ada 6 wakil, diantaranya Dari sektor ganda putri ada 2 wakil, diantaranya Dan dari sektor ganda campuran, diantaranya Pravin Jordan melatih daefa Octavianti menjadi unggulan 2, hal ini disebabkan karena adanya perlindungan ranking yang mereka ajukan ke BWF selama mereka tidak bertanding, dikarenakan Pravin Jordan cedera, yaitu selama 6 bulan terhitung sejak Agustus tahun 2022. Rino Frivaldi Pita Haningtia sementari, unggulan 11. Rehan Noval Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati, unggulan 15. Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, unggulan 17. Dan Zakaria Josiahno Sumanti, Hediana Julimar Belam menjadi pemain cadangan nomor 2. Dalam turnamen All England ini, tidak ada nama ganda putri Febriana Dwifuji Kusuma Amalia Pratiwi dikarenakan prestasi mereka yang selalu menurun belakangan ini. Melalui Sportstars ID, Coach Prasetyo selaku asisten pelatih ganda putri mengatakan, Anak Tiwi memang dari kemarin hasilnya agak menurun, jadi kita coba pasangan baru untuk tampil di Badminton Asia Mixed Team Championship 2023 ungkap Prasetyo. Kita coba ke level yang kita turunkan ke Super 300, supaya mereka bisa lebih confidence lah. Nanti, mereka bakal turun di 3 event setelah All England, Swiss Open, Spanyol Masters, dan Orleans Masters tambahnya. Memang dibutuhkan peningkatan di mental, itu yang paling penting. Kalau saya melihat kemarin-kemarin mentalnya emang agak keganggu aja, kayak ada rasa takut, pungkasnya. Perlu diketahui, jika Anak Tiwi selalu gugur di babak awal dalam turnamen sebelumnya. Berikut 5 pencapaian terakhir Anak Tiwi dalam mengikuti turnamen, diantaranya, R16 Thailand Master 2023, R32 Daihatsu Indonesia Master 2023, R16 Petronas Malaysia Open 2023, R16 Australia Open bulan November tahun 2022, dan R32 Halo Open atau Jerman Open bulan November tahun 2022. Itulan informasi yang dapat Aloha Badminton sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.